Raja Pedang, Jilip 29. Sesungguhnya dugaan-dugaan mereka bahwa yang menolong mereka adalah dua orang rahasia dari pimpinan pejuang, adalah keliru. Penolong mereka pada waktu itu bukan lain adalah Beng San sendiri. Seperti diketahui, pemuda ini juga turut mengintai di ruangan itu dan melihat semua apa yang telah terjadi. Diam-diam Beng San siap sedia untuk membantu kedua orang saudara Fang itu. Akan tetapi melihat bahwa keduanya cukup tangguh untuk melawan Kue ESLN dan Kim Tau Tian Li, dia merasa tidak enak juga untuk membantu. Ketika Kim Tau Tian Li bersuit memanggil anak buahnya, Beng San cepat berkelebat menghadang. Dua belas orang anak buah Ngo Lian Kau itu semua dia robohkan dengan totokannya yang lihai sebelum orang-orang itu sempat melihatnya. Ketika dia kembali mengintai, Beng San terkejut melihat dua orang saudara Fang sudah roboh pingsan. Cepat dia mengambil dua buah batu kerikil dan disambitkan ke arah lampu penerangan sehingga padam. Di dalam ngeiap itulah Beng San cepat melompat masuk, merobohkan Kim Tau Tian Li dan Kue Esin, kemudian sekaligus dia membawa keluar tubuh Kue Esin dan dua orang saudara Fang. Kepandayan pemuda ini sudah demikian tingginya, tenaganya luar biasa besarnya sehingga dengan mudah saja dia dapat membawa tubuh ketiga orang itu sambil berlari-lari dan berlompatan. Setelah meletakkan tubuh dua orang saudara Fang ke atas rumput di kebun kelenteng, Beng San kemudian cepat membawa Kue Esin keluar dari kota raja dengan kecepatan luar biasa. Setengah malam suntuk dia berlari terus dengan cepat, tidak berani berhenti karena dia maklum bahwa kehilangan Kue Esin pasti akan mengegerkan kota raja dan sudah pasti Kim Tau Tian Li akan mengerahkan anak buahnya melakukan pengejaran. Setelah malam berganti pagi dia sudah berada jauh sekali dari kota raja dan barulah dia berhenti dalam sebuah hutan. Kue Esin diturunkan dan segera dibebaskan dari totokan. Tetapi Kue Esin merasa tubuhnya lemas dan belum kuat berdiri. Dengan amat terheran-heran Kue Esin melihat bahwa orang yang menculiknya hanyalah seorang pemuda yang berpakaian seperti seorang pelajar. Bukan main kagum dan heran hatinya, apalagi ketika pemuda itu menjura di depannya sambil berkata. Harap Kue E. Hiong suka memaafkan aku yang secara paksa sudah membawa kau keluar dari kota raja. Siapakah kau? Dan apa maksudmu membawaku ke tempat ini? Beng San tersenyum. Agaknya Kue E. Hiong tidak akan mengenal aku, walaupun aku menyebutkan nama. Aku membawa Kue E. Hiong keluar dari kota raja tidak lain dengan maksud membawamu ke Hoa San Pai. Ketahuilah bahwa hampir saja Hoa San Pai dan Kun Lun Pai mengadakan pertempuran hebat di antara ketua mereka. Baiknya aku masih sempat mencegah mereka dan aku berjanji akan membawamu ke Hoa San Pai. Urusan permusuhan antara kedua partai itu semua adalah kau yang menjadi biang keladinya. Maka apabila kau dapat mengaku terus terang tentang semua kejadian yang lalu, ku kira permusuhan itu dapat dilenyapkan dan akan ternyatalah bahwa sebetulnya bukan kau yang melakukan pembunuhan-pembunuhan terhadap orang-orang Hoa San Pai. Kue E. Hiong makin terheran. Bagaimana kau bisa tahu akan semua itu? Pihak Hoa San Pai sudah yakin bahwa aku yang membunuh ayah Nonalim, aku pula yang menyebabkan kematian dua orang dari Hoa San Sieng. Mengapa kau bisa katakan bahwa bukan aku yang melakukan pembunuhan-pembunuhan? Aku memiliki teman-teman di Peklian Pai dan dari mereka inilah aku sudah mendengar kejadian yang sebenarnya. Ahaha, jadi kau, kau ini juga seorang peju, eh, seorang pemberontak tanyanya gagap. Beng San tersenyum mendengar kata-kata pejuang itu segera diganti pemberontak. Itulah kesalahanmu, Kue E. Hiong. Kau terpikat oleh Kim Tau Tian Li dan jatuh di bawah pengaruhnya sehingga kau membantu kerajaan Mongol memusuhi para pejuang yang kau anggap pemberontak. Sayang sekali, sayang seorang gagah seperti kau dapat terjerumus sedemikian dalam. Aku bukan seorang anggota Peklian Pai biarpun aku amat kagum akan perjuangan mereka. Aku melakukan penculikan atas dirimu ini hanya untuk mencegah agar Kun Lun Pai tidak saling serang dengan Hoa San Pai. Kue E. Hiong kini telah pulih tenaganya dan dengan gagah dia berdiri lalu berkata, Baiklah. Seorang laki-laki harus berani mempertanggungjawabkan kesalahan dan perbuatannya. Marilah, bawalah aku ke Hoa San Pai, biar aku akan menanggung semua hukuman yang akan dijatuhkan kepada aku. Dua orang ini kemudian berjalan menuju ke Hoa San Pai. Diam-diam Beng San masih mengagumi sikap Kue E. Hiong dan makin menyesalah dia Kalau teringat betapa pendekar Kun Lun Pai ini roboh hanya karena terpengaruh kecantikan seorang wanita jahat seperti Ngergolian Kau Ju itu. Di lain pihak, Kue E. Hiong tiada habis terheran-heran apabila melihat Beng San seorang pemuda yang masih hijau, Kelihatan amat lemah lembut dan seperti seorang ahli sastra, bagaimana dapat memiliki kepandayan sehebat itu. Apalagi sekarang setelah mereka melakukan perjalanan biasa, pemuda itu sama sekali tak kelihatan memiliki kepandayan tinggi. Benar-benarkah pemuda ini yang telah menculik dirinya? Hampir dia tak dapat mempercayainya. Pada malam kedua, pada saat keduanya bermalam di dalam sebuah hutan, Kue E. Sin menggunakan kepandayanya meloncat ke atas pohon besar. Hyante, hutan ini kelihatannya penuh binatang liar, Lebih baik kita bermalam di atas pohon ini saja agar tidak terancam keselamatan kita. Kau naiklah ke sini. Dia sengaja hendak mencoba kepandayan pemuda yang dia sanksikan itu. Andai kata dugaannya keliru dan ternyata pemuda ini tidak memiliki kepandayan, Untuk apa dia harus mengalah dan menerima begitu saja untuk dibawa kehoasan. Beng San tersenyum dan menggeleng kepalanya. Lebih enak tidur di bawah sini. Kalau Kue E. Nghiong ingin tidur di atas pohon, silakan. Setelah berkata demikian, Beng San merebahkan diri bersandar pohon dan tak lama kemudian saking lelahnya, Dia sudah tidur pulas. Kue E. Sin penasaran. Benarkah bocah seperti ini mempunyai kepandayan? Jangan-jangan hanya pandai lari cepat saja. Setelah dia mengasuh dan mengumpulkan tenaga, Menjelang fajar dilihatnya Beng San masih tidur enak di bawah pohon. Kue E. Sin lalu mengerahkan tenaganya, Menggunakan ginkangnya yang sudah tinggi tingkatnya itu meloncat dari atas pohon, Jauh ke cabang pohon lain yang berdekatan, Kemudian dengan cepat dan tanpa mengeluarkan suara dia berlari terus kembali ke kota raja. Kurang lebih dua lidia berlari. Tiba-tiba dia berhenti dan memandang terbelalak ke depan. Kiranya di depannya, di tengah jalan itu, Beng San sudah berdiri sambil tersenyum dan menjura. Kue E. Hiong, seorang laki-laki sudah berjanji kenapa hendak ditariknya kembali? Merah muka Kue E. Sin, sudah terang kini bahwa ilmu ginkang pemuda ini jauh melebih tingkatnya sampai-sampai dia tidak tahu bagaimana caranya pemuda itu bisa berada di situ, padahal tadi dia tinggalkan dalam keadaan pulas. Akan tetapi karena dia merasa penasaran dan memang maksud hati yang sesungguhnya adalah untuk menguji apakah orang muda ini cukup berharga untuk memaksanya pergi ke Hoasan. Kue E. Sin lantas berseru keras. Orang muda, kau memaksaku pergi ke Hoasan, apakah yang kau andalkan? Sebagai seorang gagah, tentu saja aku tak akan menarik kembali kata-kataku bahwa aku berani mempertanggungjawabkan perbuatanku. Akan tetapi aku tidak berjanji untuk menuruti kehendakmu, kecuali kalau kau mampu mengalahkan aku setelah berkata demikian. Kue E. Sin mengeluarkan pedangnya yang ternyata masih berada di sarung pedangnya, entah siapa yang menyerungkannya kembali ketika dia dibawa lari oleh pemuda itu. Beng San agak kaget, tapi lalu maklum. Tentu saja sebagai seorang pendekar, Kue E. Sin merasa malu kalau berkunjung ke Hoasan Pai di bawah paksaan seseorang yang tidak diketahui sampai di mana kepandainya. Ah, Kue E. Nghiong kenapa berkata demikian? Aku memang seorang yang tak memiliki kepandainya, akan tetapi demi menjaga keutuhan Kunlun Pai dan Hoasan Pai, aku sudah berjanji akan mencari dan membawamu ke Hoasan Pai untuk mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Andai kata kau hendak menggunakan kekerasan membangkang, terpaksa aku pun melupakan kebodohan sendiri. Bagus. Aku memang hendak mencoba sampai di mana kepandainmu maka kau berani hendak memaksa palek Jiu Kue E. Sin sesuka hatimu, Kue E. Sin menggerakkan pedang hendak menyerang. Pada saat itu pula terdengar suara seorang laki-laki, Nona, aku tidak ingin bertempur denganmu. Suara itu diikuti munculnya seorang pemuda yang berlari cepat ke tempat itu. Pada saat pemuda ini melihat Beng San, segera dia berhenti berlari dan berkata girang. Saudara Beng San. Akan tetapi alangkah kagetnya dan girangnya ketika pemuda itu menoleh ke arah Kue E. Sin. Sejenak dia tertegun, lalu berseru gagap, Kau, kau. Kue E. Susiok, Paman Guru Kue E. Kue E. Sin menunda serangannya dan menoleh. Eh, haha, bukankah kau ringkaui? Di dalam suara pendekar Kunlun ini terkandung keharuan dan kedukaan besar. Paman Guru dan keponakan ini saling pandang penuh pertanyaan, penuh perasaan haru campur duka bingung sehingga tak tahu harus berkata. Apa? Pada waktu itu terdengar seruan seorang wanita. Jahanam Bun, hendak lari kemana kau? Dan muncullah Tio Eng, gadis baju hijau yang berlari cepat mengejar Bun Lim Kue E. Begitu sampai di situ, tanpa menoleh lagi kepada orang-orang lain, Tio Eng segera menusukan pedangnya ke arah dada Bun Lim Kue E. Pemuda ini masih tertegun dalam petemuannya dengan Taman Gurunya, juga memang dia sudah merasa sedih sekali oleh kejaran Tio Eng, maka agaknya tusukan pedang itu tidak dihiraukannya lagi dan tentu akan mengenai sasaran. Teranggap, pedang Tio Eng terpental oleh tangkisan Kue E. Sin yang tentu saja tidak membiarkan murid keponakannya yang dia cinta itu ditikam begitu saja oleh seorang gadis. Berkilat metu, Tio Eng ketika dia memandang kepada Kue E. Sin, kemudian dia mengerling ke arah bengsan kaget dan heran wajah gadis ini ketika mengenal bengsan, akan tetapi hatinya sudah terlalu panas dan marah sehingga dia tidak mempunyai kesempatan lagi untuk menegur bengsan siapakah tahu. Mengapa kau mencampuri urusanku dengan musuhku ini? Kue E. Sin tersenyum mengejek. Nona cilik, ada urusan boleh diurus? Mengapa kau begini galak hendak merenggut nyawa Lim Kue E? Ketahuilah, aku adalah paman gurunya, maka tak mungkin aku mendiamkan saja melihat kau hendak membunuh dia. Sejenak gadis itu tertegun mendengar orang ini mengaku paman guru Bun Lim Kue E, lalu matanya bersinar-sinar. Baguslah menoleh kepada bengsan lalu berkata, Tan Koko, kakak Tan, bukankah dia ini Kue E. Sin? Dan mengapa kau berada di sini pula? Adik Eng, aku, aku hendak mengundang dia ke Hoa San Pai. Gadis itu teringat akan janji bengsan kepada ketua Kun Lun Pai dan Hoa San Pai, lalu katanya gemas, Ku rasa tidak baik kau berdekatan dengan paman dan keponakan jahat ini. Mereka bukanlah orang baik. Kue E. Sin ini pun bukan manusia baik-baik. Lebih baik ku binasakan sekalian. Kembali pedangnya berkelebat dan sebuah serangan yang amat cepat dan ganas lantas menyambar ke arah Kue E. Sin dan Lin Kue E secara beruntun. Hebat sekali serangan ini sehingga Kue E. Sin terpaksa mundur sambil menangkis keras. Kembali pedang Tio Eng terpental. Adik Eng yang baik, jangan, jangan terburu nafsu, segala urusan dapat dirunding. Urusanmu dengan saudara Bu Lin Kue E. Sin tentu diketahui baik oleh Kue E. Yang Hwang ini, lebih baik kita mendengarkan keterangannya. Benar, kata Kue E. Sin. Nona, katakanlah lebih dulu kenapa kau mati-matian berusaha hendak membunuh keponakan Kue Lin Kue E. Apakah dosanya? Coba kau jelaskan, tentu aku akan mempertimbangkan baik-baik. Kalau memang dia yang bersalah, dia harus siap menerima hukuman. Tio Eng tersenyum dingin dan mengejek, seakan-akan sinar matanya berkata, seorang seperti kau mana dapat memiliki pertimbangan yang adil akan tetapi mulutnya berkata, hem, ingin benar aku mendengar bagaimana pertimbangan adil kalian yang sudah mencelakakan hidupku. Ayahku dibunuh oleh dua orang saudara bun murid Kun Lun Pai, yaitu ayah dan paman Jahanam Bun Lim Kuei ini, apakah sudah tidak adil kalau sekarang aku hendak membalas dendam kepadanya untuk menebus dosa ayah dan pamannya itu? Kau sebagai paman gurunya, tentu akan membelanya, akan tetapi aku Tio Eng tidak takut mati dalam usaha membalas dendam ayahku. Kue E. Sin mengerutkan kening. Kau si Tio. Siapakah nama ayahmu? Apakah Tio San? Di dalam kemarahannya, makin yakinlah Tio Eng bahwa musuh-musuhnya memang dua orang yang berdiri di depannya ini. Betul, Tio San ayahku yang terbunuh oleh dua orang saudara keparat bun dari Kun Lun Pai di dalam sebuah hutan. Kue E. Sin tiba-tiba menjadi muram wajahnya. Teringat dia akan peristiwa itu, kurang lebih sepuluh tahun yang lalu ketika dia bertempur melawan Tio San, kemudian mendadak muncul Cho A. Kim Li yang menurunkan tangan jahat membunuh Tio San. Ahaha, salah, kau keliru menyangka, Nona, kau begitu yakin bahwa ayah Lim Kwe yang membunuh ayahmu, apakah kau melihatnya sendiri pembunuhan itu? Dalam pandang matah, Tio Eng mulai tampak sinar keraguan. Aku, aku mendapatkan ayah telah menggeletak mati dalam hutan, aku menangisi dan, dan aku melihat pula dua orang saudara bun di hutan itu, ku kira, siapa lagi yang membunuh ayah? Orang si Kue E, aku takkan percaya begitu saja pembelaanmu terhadap para suhengmu, kecuali kalau kau mengatakan siapa pembunuh ayahku. Apakah kau tahu siapa orangnya yang membunuh ayahku? Kue E. Sin mengangguk. Tentu saja aku tahu, lah menarik nafas dan wajahnya kelihatan berduka sekali. Semua salahku, ah, betapa besar dosaku, semua gara-garaku. Wajah Tio Eng yang cantik itu nampak beringas. Bagus, jadi kaulah yang menyebabkan kematian ayahku. Nah, terimalah pembalasanku Tio Eng menyerang lagi. Kali ini Kue E. Sin tidak menangkis hanya mengelap ke kanan. Adik Eng, jangan begitu. Biarkan dia memberi penjelasan dulu sampai selesai, Beng San berlari mendekati Tio Eng dan memegang lengan gadis itu. Tio Eng hanya mendengus, akan tetapi dia tidak melanjutkan serangannya dan menanti Kue E. Sin memberi penjelasan. Dengarlah baik-baik ceritaku, sembilan sepuluh tahun yang lau. Kue E. Sin lalu menceritakan semua pengalamannya dahulu ketika dia membantu kedua Su Hengnya mencari seorang bernama Tio San yang mereka anggap sebagai seorang penipu. Seperti telah kita ketahui, Tio San seorang tokoh Pek Lian Pai hendak membeli kuda dari Bun Si Teng dan minta agar supaya rombongan kuda itu diantar ke sebuah hutan. Akan tetapi setibanya di tengah hutan, dua orang saudara Bun itu diserang wayah lima orang anggota Pek Lian Pai yang dibantu oleh seorang wanita tak dikenal. Bun Si Leong lalu terluka dan Kue E. Sin yang mendengar hal ini menjadi marah lalu pergi mencari Tio San di Hak Song San. Dan dianggapnya bahwa Tio San adalah seorang yang menipu kedua Su Hengnya, tidak saja merampas 20 ekor kuda, malah juga telah melukai Bun Si Leong. Akhirnya di dalam hutan Pohon Siung itu, Kue E. Sin bertemu dengan Tio San dan dalam pertempuran ini mendadak muncul Kim Tau Tian Li yang berhasil merobohkan Tio San dengan sapu tangan merahnya. Aku sendiri terluka oleh Pek Lian Ting yang dilepas oleh Tio San di leherku, sehingga aku roboh Tingsan lalu dibawa pergi oleh Kim Tau Tian Li dan mungkin ketika itu Tio San telah tewas dan ditinggalkan di dalam hutan itu. Nah, demikianlah cerita yang sebenarnya. Mendiang Bun Su Heng keduanya sama sekali tidak bertanggung jawab dan tidak tahu menahu tentang kematian ayahmu, Nona Tio. Ayahmu dahulu telah bertempur melawan Kim Tau Tian Li. Dengan meti merah karena menahan turunnya air mata, Tio Eng memandang kepada Bun Lin Kwei yang kelihatan lega dan kebetulan pemuda ini pun memandang kepadanya dengan sayu tapi mulutnya tersenyum. Tio Eng menjadi merah wajahnya, merasa telah berlaku keterlaluan terhadap Bun Lin Kwei, teringat olehnya sikat Lin Kwei kepadanya dan betapa ia sudah merobohkan Lin Kwei atas dan Tuan Giam Kin. Kalau, kalau begitu, aku telah salah tangan. Hampir saja, Nona. Hampir tamat hidupku di tanganmu, sayang bagimu, aku masih hidup berkat pertolongan saudara Beng San yang Budiman ini, jawab Lin Kwei. Tio Eng menoleh kepada Beng San, terheran lalu mengangguk-angguk. Hem, kiranya kau yang telah menolongnya, Tanko? Aku mendapatkan dia menggeletak dengan luka berbisa. Aku hanya membawanya dan minta tolong lain orang untuk menyembuhkannya. Eh, adikku yang baik, apakah kau telah menyerangnya dengan senjata beracun yang keji itu? Makin merah muka Tio Eng. Jangan menuduh sembarangan. Aku adalah murid suhu Tai Lek Sin Swi Lek Ho Siang, mana sudi-sudi menggunakan racun. Ini gara-gara si Giam Kin Iblis Cilik itu yang menyerang dengan mendadak. Syukurlah kau telah menolongnya, Tanko, kalau tidak, ahaha, aku tentu berdosa membunuh orang tak berdosa. Siapa duga kalau bukan ayahnya yang membunuh ayahku? Ketika itu aku masih kecil, aku melihat mayat ayah menggeletak di hutan, aku menangis dan ditolong oleh suhu dan aku melihat ayahnya di hutan itu pula. Mendadak gadis itu menudingkan ujung pedangnya ke arah Kue E Sin sambil membentak. Kiranya kau manusia si Kue E yang menyebabkan kematian ayahku. Kau yang sudah menyerangnya dengan bantuan si iblis wanita dari ngkolian kaulah hendak menyerang Kue E Sin, akan tetapi Beng San memegang lengannya. Nanti dulu, adik Eng, kau jangan keburu nafsu. Kau sudah mendengar sendiri tadi. Kue E yang hiong ini mencari ayahmu untuk membela keadilan karena suhengnya dilukai dan sejumlah kuda dirampas. Aku telah mendengar bahwa sebetulnya ayahmu, Tio San itu, adalah seorang patriot sejati. Sebagai seorang tokoh pekelian pai mana dia mau merampas kuda? Semua ini adalah fitnah pihak ngkolian kau belaka yang berusaha atau bahkan bertugas untuk mengadu domba antara pekelian pai dengan pihak kunlun atau pihak kunlun dengan pihak koasan dan lain-lain. Orang muda, bagaimana kau bisa tahu akan hal itu tiba-tiba suara Kue E Sin terdengar keras penuh selidik, sepasang matanya memandang tajam seperti ingin menjenguk isi hati bengsan-bengsan mengangkat pundak. Kue E yang hiong, tentu saja orang sebodoh aku mana bisa tahu akan itu semua? Tentu ada yang memberitahu, yaitu orang-orang pekelian pai sendiri. Tio Eng masih kelihatan kurang puas. Tanko biarpun dia kena fitnah, tapi sudah terang bahwa orang ini tidak baik, buktinya dia membantu ngkelian kau dan membantu pihak jahat. Adi Eng, di dunia banyak terjadi kesalahan-kesalahan yang tak disengaja sebelumnya. Buktinya kau sendiri, kau mengejar-ngejar saudara Bun Lim KWI, hendak membunuhnya bahkan sudah hampir membunuhnya karena bantuan serangan curang dari Giam Kin. Bukankah keadaan Kue E yang hiong dahulu juga hampir serupa? Karena salah paham, mengira ayahmu menipu suheng-suhengnya, dia lalu mencari dan menantangnya. Akan tetapi dalam pertempuran ayahmu direbohkan secara pengecut oleh ketuan kelihan kau. Nah, jika kau sekarang menumpahkan semua kesalahan kepadanya, apakah nanti orang lain juga tidak akan menimpakan semua kesalahan kepadamu tentang urusanmu dengan saudara Bun Lim KWI? Ingatlah, dendam-dendam bukanlah sifat yang baik. Urusan pembunuhan tak mungkin dapat diselesaikan dengan pembunuhan lainnya, karena hal itu akan berekor panjang, tali temali dan saling berkait hingga akhirnya beberapa keturunan akan terus saling bermusuhan. Justru untuk menjaga agar jangan terjadi demikian itulah maka di Hoa San Pai Tempo hari aku berjanji akan mencari Kue E yang hiong. Dan sekarang Kue E yang hiong sudah berada di sini, tentu sebagai seorang jantan Kue E yang hiong akan berani mempertanggungjawabkan kesemuanya kepada Kun Lun Pai dan Hoa San Pai. Tio Eng kalah bicara, dengan bersungut-sungut menyimpan kembali pedangnya. Kue E Sin menjadi kagum. Kalau tadinya dia hendak menguji kepandayan Beng San, sekarang terbuka pikirannya dan dia merasa bahwa dia akan membuat dirinya sendiri tak berharga sebagai seorang jantan apabila dia tidak berani pergi ke Hoa San. Akan tetapi kalau dia pergi ke Hoa San, tentu dia akan menemui kesulitan besar. Dalam keraguannya dia lalu menoleh kepada Bun Lim Kue E. Lin Kwe E, bagaimana pendapatmu? Biarlah kau mewakili ayahmu dan pamanmu dalam hal ini, berilah pendapatmu bagaimana aku harus bertindak suara Kue E Sin Gemetar, tanda bahwa di dalam hatinya dia merasa menyesal bukan Ming. Kue E Susiok, segala perbuatan sudah terlajur, menyesal pun takkan ada gunanya tanpa bukti penyesalanmu itu. Kalau Susiok suka mendengarkan pendapat keponakanmu, mari kita pergi menghadap Suhu di Kun Lun Pai, menjelaskan semua kesalahan dan selanjutnya mentaati semua perintahnya. Biar saya yang akan menemani Susiok andai kata Susiok harus menghadap ke Hoa San Pai. Ingatlah, Susiok, semuanya ini demi kebaikan, bukan hanya kebaikan Kun Lun Pai dan Hoa San Pai agar jangan bermusuhan terus, akan tetapi pada hakikatnya untuk kebaikan perjuangan bangsa kita yang sedang berusaha untuk merobohkan pemerintah penjajah. Kata-kata Bun Lim Kwei sangat bersemangat. Kemudian pemuda ini menuturkan secara singkat mengenai pertemuan di Hoa San Pai Tempo hari yang hampir saja mengakibatkan pertempuran besar-besaran kalau saja tidak dilerai oleh Beng San Kue E Sin mendengar dengan rasa kagum. Juga Beng San Girang sekali mendengar ini. Bagus sekali jika begitu, Saudaraku Bun Lim Kwei. Aku percaya sepenuhnya kepadamu. Kau pergilah bersama Kue Eeng Hiong ke Hoa San Pai. Terserah saja kalau kau hendak singgah ke Kun Lun Pai terlebih dahulu, pokoknya Kue Eeng Hiong harus dapat mengakhiri permusuhan antara dua partai besar ini. Aku sendiri masih banyak urusan yang harus diselesaikan, ucapan Beng San ini keluar dari hati yang jujur. Memang dia merasa girang sekali akan hasil usahanya. Mencari dan membawa Kue E Sin ke Hoa San Pai sudah berhasil dan dia percaya bahwa Bun Lim Kwei pasti akan menjaga nama baik Kun Lun Pai dan membawa bekas paman gurunya itu ke Hoa San. Soal kedua, yaitu tentang permusuhan antara Lim Kwei dan Tio Eng, juga sudah selesai dengan adanya penjelasan dari Kue E Sin tadi bahwa pembunuh ayah Tio Eng ternyata adalah Kim Tau Tian Li. Tinggal dua soal lagi yang tak kalah pentingnya, bahkan teramat penting baginya, yaitu, pertama mencari Nona Chia yang nyata-nyata telah memegang Leong Cu Siang Kiam, dan kedua mencari Tan Beng Kwei yang dia yakin adalah kakak kandungnya. Bun Lim Kwei menyanggupi permintaan Beng San dan bersama Kue E Sin dia kemudian meninggalkan tempat itu setelah lebih dulu menjurah kepada Tio Eng dan berkata, Nona Tio, aku bersyukur kepada Tian bahwa kau telah insyaf sekarang bahwa aku bukanlah musuh besarmu dan, dan, semoga kita akan dapat saling bertemu kembali dalam keadaan yang lebih baik. Kue E Sin sebelum pergi sempat berkata kepada Beng San, orang muda, sebetulnya aku masih penasaran. Kau ini, murid siapakah? Dan sampai di manakah kepandayanmu? Beng San buru-buru menjawab, Ah, Kue E Ng Hyong jangan main-main. Mana aku memiliki kepandayan apa segala? Sudahlah, selamat jalan, Kue E Ng Hyong, dan bila ada jodoh kelap kita pasti akan bertemu kembali. Tio Eng hanya memandang saja ketika paman dan keponakan itu pergi, kemudian ia pun menoleh kepada Beng San Tan Ke, aku sendiri heran. Hem, heran apa lagi? Sudah terang pemuda si Bun itu sangat gagah perkasa, tampan, lagi bukan musuh besarmu dan dia, hem, dia suka padamu, apa lagi yang diherankan? Wajah Tio Eng menjadi merah sekali, lalu berubah pucat. Tanku, janganlah kau main-main. Siapa pedulikan dia? Yang aku herankan adalah kau. Kau ini seorang sastrawan muda, nampak lemah dan memang aku tahu kau tidak becus apa-apa. Mengapa kau berani mati mencampuri urusan Kunlun Pai dan Hoasan Pai, urusan tokoh-tokoh persilatan? Pula, bagaimana kau sampai dapat berhasil membawa Kuei Eisin pergi dari Kota Raja? Aku pernah bekerja sebagai kacung di Hoasan Pai, tentu saja aku tidak senang melihat Hoasan Pai bermusuhan dengan Kunlun Pai. Tentang Kuei Eisin, agaknya dia sudah insyaf akan kesalahannya dan dengan sukarlah dia ikut aku ke Hoasan, apa anehnya? Adik Eni, setelah kau sekarang mendengar bahwa pembunuh ayahmu bukan Bun Lim Kuei, melainkan Kim Tau Tianli Ketuan Kuei Lian Kau, apa yang hendak kau lakukan? Tentu saja aku akan mencari siluman betina itu dan membunuhnya jawab Tio Eng dengan gemas. Beng San teringat betapa gadis ini pernah menyerangnya ketika dulu dia menolong Tan Hock di luar tau gadis ini, dan teringat pula dia betapa gadis ini adalah murid Tai Lek Swi Lek Ho Siang yang dahulu pernah dia lihat membantu pangeran Mongosou Kian Li. Pula ketika Tio Eng bertempur melawan Lim Kuei, bukankah gadis ini dibantu pula oleh Giam Kin? Untuk mengetahui hatinya, Beng San sengaja memancing. Adik Eng, ku rasa kau sembrono sekali apabila hendak mencari Kim Tau Tianli. Aku mendengar bahwa dia adalah ketuan kolian kau yang berada di kota raja, mempunyai kedudukan tinggi dan berpengaruh besar. Bagaimana kau bisa masuk kota raja dengan selamat? Ku rasa tidak baiklah kalau kau menurutkan hati dendam dan nafsu membalas. Kiranya akan lebih baik jika kau menyalurkan dendam hatimu itu dengan jalan yang lebih baik lagi. Hem, hem, kau memang tukang memberi kuliah. Kuliah apa lagi yang akan kau berikan sekarang? Jalan lebih baik apa yang kau maksudkan? Tio Eng memandang dengan tajam, tapi mulutnya tersenyum manis. Kembali Beng San merasa jantungnya berdepak detak menyaksikan sikap dan senyum ini, teringat dia akan pengalamannya dahulu dengan Tio Eng di atas perahu. Begini, Eng Moi. Aku mendengar bahwa mendiang ayahmu, Tio San, adalah seorang tokoh Pek Lian Pai, seorang pejuang yang rela mengorbankan nyawa demi perjuangan bangsanya. Karena itu, sudah selayaknya kalau kau sebagai puterinya melanjutkan jejak langkah ayahmu, turut membantu para pejuang yang sedang berusaha membebaskan tanah air dan bangsa dari cengkeraman penjajah. Bila pada waktu sekarang ini musuhmu, Kim Tau Tian Li merupakan kaki tangan pemerintah Mongol, maka jika kau membantu para pejuang, bukankah itu sama halnya dengan kau memusuhinya? Nah, kau pikirkan baik-baik, daripada mengantarkan nyawa sia-sia ke kota raja dan usahamu membalas dendam belum tentu berhasil, lebih baik kau membantu Pek Lian Pai dan para pejuang lainnya. Berkerut kening yang halus itu. Mudah saja kau bicara. Suhu tak akan membiarkan aku terbawa-bawa dalam peperangan. Orang-orang yang berpihak pada pemerintah banyak yang jahat, akan tetapi para pejuang itu juga bukan orang baik-baik. Demikian kata Suhu. Apa mendiang ayahku akan tewas kalau dia tidak menjadi tokoh Pek Lian Pai? Hem, tanko, aku tidak mau terseret dalam urusan perang dan pemerontakan. Beng San merasa kecewa. Tahulah dia sekarang. Kiranya Tioeng tidak mau berpihak dalam urusan perjuangan, sesuai dengan perintah Suhu-nya. Agaknya SWI Leg House yang sudah terkena bujukan orang-orang licin semacam Soh Kian Bi sehingga dia tidak mau membantu para pejuang. Jadi kau hendak nekat pergi ke kota raja? Tanyanya, khawatir. Aku hendak mencari dan membunuh musuh besarku, kemudian apabila masih panjang umurku, aku akan mengikuti perebutan gelar Raja Pedang di Taisan. Tanko, terutama sekali aku mengharapkan akan dapat bertemu kembali dengan kau. Ia pun melangkah maju dan memegang lengan Beng San, menekannya dengan jari-jari gemetar, lalu lari cepat meninggalkan tempat itu. Beng San menarik napas panjang. Ia pun lalu berlari cepat menuju ke arah yang sama dengan gadis itu. Memang dia harus kembali ke kota raja untuk mencari orang yang dianggap kakaknya, dan sekarang dia masih harus menjaga agar Tioeng tidak sampai tertimpa malapetaka di tempat yang sangat berbahaya itu. Ilmu lari cepat Beng San sudah tentu lebih tinggi tingkatnya daripada kepandayan Tioeng, maka sebentar saja dia sudah dapat menyusul gadis itu. Diam-diam dia mengikuti dari belakang dalam jarak yang tidak terlalu jauh, akan tetapi juga tidak terlalu dekat sehingga gadis itu takkan dapat melihatnya. Ternyata olehnya bahwa Tioeng mengambil jalan lain dan yang lebih dekat ke kota raja. Jalan yang melalui hutan dan gunung yang sunyi lagi sukar. Di kaki sebuah gunung kecil, di pinggir jalan yang sunyi sekali. Dengan heran dia melihat sebuah rumah yang membuka warung arak. Dilihatnya gadis itu berhenti, memasuki warung ini dan terdengar memesan arak dan makanan. Beng San menelan ludah karena dia pun merasa dah agak ingin minum. Akan tetapi karena dia tidak ingin gadis itu melihatnya, terpaksa dia hanya bersembunyi di bawah sebuah pohon besar tak jauh dari situ dan mengambil keputusan akan singgah di warung ini setelah Tioeng selesai makan dan meninggalkan tempat itu. Akan tetapi, sudah dua jam dia menunggu belum juga tampak Tioeng keluar dari warung itu. Masa makan sampai sedemikian lamanya lah memang tidak berani dekat-dekat karena khawatir terlihat oleh Tioeng. Akan tetapi karena dianggapnya terlalu lama sehingga tidak wajar lagi, dia lalu bangkit berdiri dan berjalan perlahan-lahan menuju ke warung itu. Ternyata warung itu kosong, tidak kelihatan Tioeng maupun penjaga warung. Ia pun menjadi curiga dan pada saat dia hendak membuka mulut, dia mendengar suara orang dari dalam. Selaka sekali kau ini. Apa matamu sudah buta? Dia ini kan murid Tai Lek Sin S.W.I. Lek Ho Siang suara ini suara seorang wanita. Beng San menjadi tidak sabar lagi karena kegelisahannya akan keselamatan Tioeng. Segera dia berseru. Di mana tukang warung? Sambil berkata demikian, dia melangkah masuk dan hendak terus memasuki ruangan dalam dari mana dia mendengar suara tadi. Hampir saja dia bertumbukan dengan dua orang yang keluar dari pintu dalam, seorang laki-laki dan seorang wanita. Tiga pasang nece berpandangan dan ketiga orang ini berubah mukanya. Hem, kiranya kalian ini Beng San berkata dengan senyum pahit, teringat akan pengalamannya dahulu ketika dua orang ini mengaku-ngaku dia sebagai anak. Dua orang itu memang suami istri yang dahulu pernah mengakui Beng San sebagai anak, yaitu adalah Hui Sin Leong Oukiu yang tinggi besar dengan muka pucat dan kumis melintang bersama Bisin Kiam Bhe Kid Nio si pesolek cantik genit. Suami istri penjahat ini segera mengenal Beng San. Keduanya terkejut bukan main, akan tetapi Dhe Kid Nio masih sempat berseru sambil menubruk Beng San. Aduh, anakku, kemana saja kau pergi selama ini? Ah, Beng San anakku. Akhirnya kau pulang juga Oukiu segera menyambung seruan istrinya. Akan tetapi Beng San mengelap dari tubrukan-tubrukan itu dan berkata marah. Aku bukan anak kalian. Tak perlu bermain sandiwara lagi, karena aku sudah tahu bahwa dulu kalian bersama Hek Hawe Aku Ibo sengaja hendak menipuku. Hayo lekas katakan, di mana adanya nona baju hijau yang tadi makan di sini? Oukiu dan Bhe Kid Nio saling pandang, kemudian Oukiu mementak marah, anak durha kakau. Kepalan tangannya yang besar dan berat itu melayang ke arah kepala Beng San tapi dengan amat mudahnya Beng San miringkan kepala mengelap. Kita lenyapkan dulu berdebah ini, tiba-tiba Bhe Kid Nio kehilangan kemesraannya dan mencabut pedang, terus menyerang Beng San dengan hebat. Li Hai juga kiranya perempuan yang berjuluk di Sien Kiam, pendekar sakti yang cantik, ini, sekaligus pedangnya sudah melakukan serangan tiga jurus banyaknya, mengarah leher, dada, dan pusar. Pada saat yang sama, Oukiu sudah mengirim serangkaian serangan lagi yang sangat dia andalkan, yaitu tendangan berantai yang dia beri nama Ban Leong T.W.I., tendangan selaksanaga. Kedua kakinya bergerak susul-menyusul dalam tendangan yang cepat dan kuat. Entah sudah berapa banyaknya lawan roboh oleh ilmu tendangan yang sangat dibanggakan dan diandalkan oleh Oukiu ini. Pengeroyokan dua orang suami istri ini yang mengeluarkan kepandayan masing-masing sudah terang dimaksudkan untuk membunuh Beng San yang dahulu diakui sebagai anak kandung ini. Beng San menjadi gemas dan marahlah anggap sepasang suami istri ini amat jahat dan palsu, apalagi jika dia ingat bahwa mereka juga sudah menangkap Tioeng, mungkin dengan maksud keji pula. Betapapun juga, sebelum mempelajari ilmu silat, Beng San adalah seorang anak yang tekun mempelajari ilmu kebatinan dan filsafat dari kitab-kitab suci. Semenjak kecil telah menerima petuah dan pelajaran batin dari para Hwasyo, maka membunuh manusia baginya merupakan pantangan besar. Pada waktu dia melihat datangnya serangan-serangan dua orang itu yang sangat hebat mengancam jiwanya, dia menggunakan ilmu silat Hong Ji Chiang, tangan kosong, yang dulu dia warisi dari kakek Foati, digabung dengan ilmu silat Pat Hong Chiang yang dia warisi dari kakek Debok Nam. Dalam beberapa gebrakan saja dia sudah berhasil mengetuk pergelangan tangan BHA Kid Nyo sehingga pedangnya terlepas, mencelat dan menyambar ke arah suaminya sendiri. Pada saat itu, Hong Jiang sedang sibuk dengan ilmu tendangannya, maka pedang istrinya itu dengan keras menyambar lengan kanannya sehingga bagian atas sikunya hampir putus. Hong Jiang berteriak kesakitan, akan tetapi melanjutkan tendangannya ke arah perut bengsan pemuda ini menggeser kaki ke kiri, tangannya bergerak dan sekali sampok tendangan Hong Jiang itu menyelaweng dan mengenai perut istrinya sendiri. BHA Kid Nyo menjerit dan tubuhnya terlempar ke belakang, lalu terbanting dengan napas kempas-kempis. Hong Jiang terkejut bukan main, tapi juga gentar menghadapi pemuda yang lihai itu. Sekali melompat dia telah mendekati istrinya, lalu dengan sebelah tangan membangunkannya. Dua orang suami istri yang sudah terluka itu kemudian tergesa-gesa lari pergi sambil saling bantung, terhuyung-huyung. Beng San tidak pedulikan mereka lagi, cepat dia berlari masuk. Dalam ruangan yang agak gelap itu dia melihat tubuh seorang gadis yang menggelepak di atas sebuah dipan dalam keadaan tingsan. Eng Moe serunya sambil meloncat maju. Alangkah terkejut dan herannya ketika dia sudah dekat dengan gadis itu, dia mendapat kenyataan bahwa gadis itu sama sekali bukan Tio Eng si gadis baju hijau, melainkan seorang gadis cantik lain yang berbaju merah. Hang Moe tak terasa lagi Beng San berseru kaget. Gadis ini adalah Kua Hang yang entah sejak kapan dan bagaimana tahu-tahu bisa berada di tempat itu dalam keadaan pingsan. Pada saat mendapat kenyataan bahwa Kua Hang pingsan karena tertotok, cepat-cepat Beng San membebaskan gadis itu dari pengaruh totokan. Setelah jalan darahnya bebas dan kepalanya dibasahi air, Kua Hang lalu siuman kembali. Kau, kau tanda seru teriaknya, kaget, heran dan juga girang. Benar aku Beng San Hang Moe, mengapa kau bisa berada di sini dan mengapa pula pingsan? Ditanya begini tiba-tiba Kua Hang menangis dan segera Beng San merangkulnya karena tubuh gadis itu masih lemas sehingga tiba-tiba terguling, tentu akan jatuh ke bawah dipan kalau tidak dipeluknya. Setelah merasa dipeluk pemuda itu, tangis Kua Hang makin keras dan gadis ini menyembunyikan mukanya di dada Beng San. Tentu saja Beng San menjadi bingung, hatinya juga berdebar-debar. Dia merasa betapa canggung dan tidak beres adegan ini, akan tetapi untuk memisahkan diri dia pun tidak tega. Semenjak kecil dahulu dia memang merasa amat suka kepada Kua Hang, sekarang darah itu tanpa malu-malu menangis di dadanya, siapa orangnya tidak berdebar jantungnya? Hati kasihan bercampur sayang mendorong Beng San untuk mengelus-elus dan membelai rambut yang hitam halus itu. Sudahlah, Hang Moe, mengapa menangis? Lebih baik kau ceritakan pengalamanmu, ia menghibur. Semua orang membenci aku, ah, semua orang membenciku. Beng San makin heran. Eh, haha, apa yang kau katakan ini, Hang Moe? Siapa bilang semua orang membencimu? Yang terang aku tidak membencimu, aku, aku, suka dan sayang kepadamu. Ucapan ini biarpun keluar dari kejujuran hatinya, akan tetapi kira nyatakan diucapkan kalau saja keadaan Kua Hang tidak seperti itu dan memang dia hendak menghiburnya. Akan tetapi ucapan ini mendatangkan perubahan hebat pada diri Kua Hang. Gadis ini merenggutkan kepalanya dari dada Beng San, matanya yang masih basah dan indah itu memandang tajam, berkedip-kedip lalu bertanya, Betulkah itu? Coba katakan lagi, betulkah kau suka dan sayang kepadaku? Mendadak wajah Beng San menjadi merah sekali. Ah, pikirnya, mengapa ragu-ragu dan malu-malu? Bukankah memang dia suka dan sayang kepada Kua Hang? Tentu saja, Hang Moe. Tentu saja aku suka dan sayang kepadamu. Aneh. Tiba-tiba Kua Hang tersenyum lebar, sehingga tampak giginya yang putih dan rapi biarpun matanya masih merah dan basah. Kalau begitu aku tidak sedih lagi, Sanko. Lihatlah aku bisa tertawa. Orang sedunia boleh benci kepadaku, asalkah suka dan cinta? Hai hai hai, Sanko, lucu, ya? Semenjak dahulu aku, aku suka sekali kepadamu, aku cinta seorang yang lemah, tolol tapi gagah perkasa. Eh, siapa tahu, kiranya kau, kau pun mencintaku, sampai di sini Kua Hang menundukkan mukanya yang menjadi merah sekali. Kagetlah Beng San ketika tadi dia mengatakan suka dan sayang, sama sekali dia tidak berpikir tentang cinta, tentang cintanya pemuda-pemudi yang diakhir dengan perjodohan. Ini, ini, ia tergagap. Sanko, kau mau bilang apa Kua Hang sudah turun dari dipan, tubuhnya sudah tidak selemas tadi, tenaganya sudah hampir pulih. Dengan mesra gadis ini memegang tangan Beng San kau, kau belum menceritakan pengalamanmu, Hang Moi. Gadis itu cemberut ketika diingatkan kepada ini. Sesudah perayaan di Hoa San, ayah hendak memaksaku supaya aku suka dengan Tio Suheng. Aku tidak mau, biarpun Suhu juga mendesaku. Kemudian ketika ayah membentak-bentak dan menanyakan mengapa aku menolak Tio Suheng, dengan marah pula aku berterus terang kepada ayah bahwa aku suka padamu, Sanko. Selaka, pikir Beng San masa di depan semua orang gadis ini terang-terangan mengaku kepadanya. Bisa runyam nih. Lalu bagaimana, Hang Moi? Melihat semua orang marah dan benci kepadaku, malam harinya aku lalu minggat dari Hoa San, dan aku hendak menyusul ke Kota Raja. Aku tahu bahwa untuk mencari Kuei Sin, kau tentu pergi ke Kota Raja. Kenapa kau menyusul aku? Ah, tidak senang di Hoa San kalau semua orang marah kepadaku, di samping itu, aku, ah, aku tidak tega membiarkankah sendiri mencari Kuei Sin di Kota Raja. Kau tentu akan menemui bahaya, maka aku menyusul untuk membantu, gadis itu memandang mesra, kemudian melanjutkan, siapa duga, sesampainya di sini, suami istri iblis tukang warung itu, ketika aku membeli makanan dan minuman, agaknya dalam minuman diberi racun yang memabukan. Aku pingsan tak ingat apa-apa lagi, dan tahu-tahu kau telah berada di sini menolongku. Ahaha, bengsanku, benar-benar aneh. Lagi-lagi kau yang lemah tidak berkepandayan apa-apa muncul sebagai penolong, menolong orang-orang yang memiliki kepandayan. Aneh dan ajaib. Hangmoy, selain kau masih ada lagi seorang gadis lain yang masuk dalam perangkap penjahat-penjahat itu. Tadi kulihat nona Tioeng memasuki warung ini dan tidak keluar lagi. Biarlah aku mencari dan menolongnya dulu. Lalu melangkah ke dalam sebuah kamar tak jauh dari ruangan itu dan benar saja, di dalam kamar ini dia melihat Tioeng rebah di lantai tidak pingsan lagi, akan tetapi kaki tangannya diikat tali kuat-kuat dan mulutnya disumpal kain. Cepat-cepat bengsan melepaskan tali pengikat kaki tangan gadis itu dan membuang pula kain penyumbat mulut. Akan tetapi, siapa kira, begitu terbebas Tioeng melompat bangun dan plak-plak dua kali pipi bengsan ditampar dari kanan-kiri. Selagi bengsan melongo saking herannya, gadis itu sambil menudingkan telunjuknya berteriak. Tidak usah kau tolong aku. Tidak usah kau peduli keadaanku lagi, biarkan aku mampus dan teruskan kau berkasih-kasihan dengan siluman itu. Kebetulan sekali Kua Hong juga sudah masuk ke kamar ini dan dengan kemarahan meluap-luap Tioeng menudingkan telunjuknya ke arah Kua Hong. Gadis Hoa San Pai ini menjadi merah sekali mukanya, merah karena malu dan juga karena marah. Kiranya semua yang ia ucapkan tadi telah didengar oleh gadis baju hijau ini. Yang repot adalah bengsan wah, celaka nih, pikirnya. Eh, haha, ah, sabar dulu. Engmoy, kita bicara di ruangan depan. Kua Hong yang masih merah mukanya itu mendahului meloncat keluar dari kamar. Juga bengsan yang berdebar-debar hatinya cepat-cepat keluar dari kamar itu, memutar otak bagaimana dia harus bertindak untuk menguasai keadaan yang amat gawat dan sulit ini. Tiba-tiba dia mendengar sambaran angin. Cepat dia menoleh dan kiranya Tioeng yang sudah meloncat keluar. Gadis ini menggerakkan jari tangan menotok jalan darahnya.